Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kumwania, salam satu hubi Salam seduluran, salam persaudaraan seluruh nusantara Khususnya pecinta perkutu lokal alam Para sedulurku dan para sahabatku Dimanapun anda berada Semoga para sedulur dan para sahabat Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit Dan dalam perlindungan Allah SWT Amin amin Para sedulurku dan para sahabatku Disini saya channel Rengku Masjid Akan berbagi ilmu kepada Dulur-dulur dan para sahabat Ini khususnya pecinta perkutu lokal alam Dulur-dulurku dan para sahabatku Kita mencoba Mengkupas tentang Misteri burung perkutut Yaitu tentang perkutut lokal alam Nah ini pada kesempatan kali ini Ini saya akan menjabarkan Ini kemarin ada pertanyaan itu dari Sedulur-sedulur dari daerah Solo Jadi pertanyaannya gilidulur Kenapa Yang boleh memelihara perkutut Perkutut yang usia 40 ke atas Apalagi yang boleh memelihara perkutut itu Harus betul-betul Orang yang sudah menikah Jadi Anak muda yang belum menikah itu tidak boleh memelihara perkutut Nah ini justru pada kesempatan kali ini Ini saya penerikan dulu-dulu Itu menurut bahas saya Jadi Kalau zaman dulu loh ya Zaman dulu Zaman nenek moyang Itu zaman nenek moyang Ya Itu Yang memelihara perkutut Itu emang Orang Yang Sudah tua Ataupun Orang tua Jadi Intinya Zaman nenek moyang dulu Itu anak muda itu jarang yang memelihara perkutut Wah kalau dikatakan jarang Itu malah tidak ada Jadi Yang memelihara perkutut itu Yang usianya sudah tua Itu kalau zaman nenek moyang Itu Terus Tidak seperti Sekarang ini Kalau sekarang ini Emang Campur lah Campur yang saya katakan campur itu Ada anak kecil yang memelihara perkutut Ada yang Yang anak muda memelihara perkutut Apalagi orang yang sudah menikah Usia masih muda Apalagi Apa Usia yang Sudah 40 ke atas Itu banyak sekali Jadi Giri tulur Saya kupas ya Sebetulnya itu Pertanyaannya itu Tidak ada yang salah Nah Jadi Ini saya jawab disini ya Saya jawab disini Jadi kemarin emang Bertanya itu Emang secara spontan Jadi ini saya jawab disini Jadi dulu dulu nanti Tonton sampai selesai Biar tidak gagal paham Ya Itu orang menurut versi saya Giri tulur Kalau perkutut Emang Yang memelihara itu harus Usia yang sudah matang Ataupun usia yang 40 ke atas Itu betul Kalau yang 40 ke bawah Ataupun anak yang Anak muda yang sudah Yang belum menikah Itu tidak boleh Itu sebetulnya Itu dengan pemikiran Pemikiran dengan pemikiran Menset ya Pemikiran Itu sebetulnya Kalau kita Kalau kita Sudah memelihara perkutut Ini saya meneruskan Zaman nenek moyang Zaman dulu ya Kalau kita sudah Memelihara perkutut Itu kan Perkutut kan Berbeda dengan Buru yang lain Jadi perkutut itu Dengan Apa ya Istilahnya itu Ageman Ageman Jadi ageman Jadi perkutut Perilaku Sekudu dikiru Kan gitu Jadi perilakunya itu Sekudu dikiru Maka dari itu Kalau Kita sudah Memelihara perkutut Itu kan sebetulnya Itu harus Berpikiran matang Ya contohnya Kita itu Di dalam Dunia Ya Di dalam Bermasyarakat Di dalam Kehidupan Di masyarakat Ya di Daerah kampung Ataupun di kota Kalau kita sudah Membidangi Tentang burung perkutut Kita suka burung perkutut Berarti kan Kita harus Intinya Kalau burung perkutut Kan Agemanya Namanya ageman Itu kan Maaf ya Jadi Kita itu Menjalin perseduluran Menjalin perseduluran Yang pertama itu Terus Yang kedua Kita itu Jangan sombong Kita itu Jangan sombong Jangan sombong Dalam arti apa Kalau Kita Kita Diberikan Rezeki yang sudah Melimpa Kita syukuri Alhamdulillah Tapi Tapi kita Jangan sampai Kita jangan sampai Itu sombong Ke orang-orang Terdekat kita Yang Sekiranya Menurut kita Untuk kehidupannya Emang kurang Itu Ya Jadi kita Tidak boleh sombong Kalau bisa Kita bantu Ya Kita bantu Segi apapun Tidak harus kita Bantu dengan Uang Tidak Ya Jadi Segi apapun Boleh Kita bantu Dengan Memberikan Motivasi Termasuk Bantuan juga Jadi Syukur-syukur Malah uang itu tadi Tidak apa-apa Malah lebih baik Jadi Itu kan Memperilaku Karena kita Sudah Di Terjun Ke Bidang perkutut Tadi Jadi perkutut itu kan Sebagai ageman Jadi ageman Jadi Kalau sudah ageman Itu kan Secara realnya Itu kan Kita harus Berpikiran yang Lebih tua Lebih tua itu Ya seintinya Kalau kita itu Ada perselisian Itu harus sabar Kan gitu Jangan sampai Kita dipangan mentah Ya Kita Apa itu Sharing-sharing Apa betul Apa betul Begini Itu jangan kita Apa itu Intinya Kita sering Sharing lah Kalau Kalau kita Emang Lebih Kalau sekiranya Kita harus sharing Yang Ada Apa itu Ilmunya Lebih Tinggi daripada Kita Itu Sangat Manfaat sekali Jadi Kita itu Jangan sombong Tentang ilmu Jadi kalau kita Punya ilmu itu Kita harus Membagikan Ya Kita harus membagikan Itu karena Apa Kita sudah Terjun ke Bidang Buru perkutut Karena itu Ageman Jadi sebetulnya Itu Yang memelihara perkutut Itu yang Menikah Atau yang Membelum Itu sebetulnya Tidak ada Masalah Sebetulnya Sebetulnya Menurut saya Tidak ada Masalah Ya cuman Walaupun Anak muda pun Kalau pemikirannya Sudah tua Itu mana saya Cunggu jempol Ya Walaupun sudah Menikah Karena apa Karena itu kan Memperilaku Jadi perilaku Perilaku Ya sudah Ya intinya Kita itu Intinya jangan Kemurungsum Ya coro johonnya Kemurungsum Jadi tergesa-gesa Ya Apapun kita Kalau ada Permasaan ini Jangan tergesa-gesa Kita jangan sampai Mengambil Terus keputusan Terus Jangan Jadi Sebelumnya kita Sering-sering dulu Jadi Kalau Buru perkututur itu Memperilakukan Ya itu tadi Ageman Jadi ageman Rosok langenang Jadi langenang Ya makanya Zaman dulu Itu yang memelihara Cuman Orang-orang tua Jadi Orang yang lebih tua Usia 40 ke atas Jadi 50 ke atas Ya gitu Maka dari itu Kalau zaman dulu Kalau sudah Orang yang sudah Memelihara perkututur Berarti orangnya itu Sudah berpikiran Tuhan Seperti itu Sebetulnya itu saja Sebetulnya itu Tidak ada masalah Ya Tidak ada masalah itu Yang melihara anak kecil Anak muda Tidak ada masalah Sebetulnya itu Jadi Dulur-dulur dan korosahabat Emang sudah tahu Emang Jawabannya itu tadi Itu menurut versi saya Loh ya Tapi kalau Menurut Versi dulur-dulur Emang berbeda dengan Penjabaran saya Ya saya Tidak apa salah Cuman menurut versi saya Seperti itu Ya Yaudah Itu dulur-dulur Penjabaran tentang Apa Perkutut Yang memelihara Harus Yang menikah Yang belum Tidak boleh Itu kan Sebetulnya Menurut saya Itu Ya betul Kata-kata seperti itu Tapi saya Meluruskan Meluruskan tentang Hal seperti itu Ya Oke dulur Dari kami Saya akhiri dulu Ya sebelumnya Saya mohon maaf Sebesarnya Kalaupun ada kata-kata Yang kurang berkenan Kepada judul-judul Dan perusahabat Karena apa Saya manusia biasa Tidak luput dari kesalahan Kalaupun ada kelebihan Itu datangnya dari Allah SWT Ya Salam kumwania Salam satubi Salam seduluran Salam persaudaraan Seluruh Nusantara Khususnya Pecinta Baikudulukalalam Ramintan Marut lopo Sekap semantaran Terkuloh Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih